oke sorry guys sekarang kita udah ada di finisi Resto nih ini viewnya oke banget lah kalau misalkan dari atas kayak gini ya jadi inget kayak di Danau jadi kita posisinya memang ada di atas banget nanti kalau misalkan mau naik perahu dia harus ke bawah ini kalau nggak salah pulau apa gitu ya pulau cinta gitu ya biasanya rata-rata kalau misalkan ada danau di Indonesia tengahnya itu suka dinamain pulau cinta masih di daerah Cibida ya ke atasnya lagi situ Patenggang nah ini kita melewati jembatan ini kayaknya tinggi banget tuh lihat guys jadi masuk ke sini lumayan lumayan menguras kantong tiketnya masuk ke sini Rp20.000 untuk masuk area ini area kebun teh bisa foto-foto nah itu tempat glampingnya tuh sebelah sana tuh nah masuknya ke sini ke pisenisi Resto nya ini Rp10.000 guys jadi Rp30.000 ya kalau gratis lewat sana tuh maksudnya ke kapal lewat bawah bisa Mereh membawa makan Mereh ini Oh exit atau ilan ini istirahat mana kali itu ini ini bagus nih foto sini nih ya foto disinian Oke kita udah masuk nih di bagian tengah bagian ujungnya ya bagian depan Oh ternyata rame banget guys Oh kalau foto-foto juga gantian foto dimana di atas itu gantian nih ini bagian pinggirnya itu mau dibangun jembatan kayak gitu tuh iya 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 itu mau dibangun jembatan kayak gitu tuh lihat tuh tuh itu kayu-kayu jembatan yang itu naik perahunya tuh ya kalau mau naik perahu yang kemana danau cinta loh keren gak tempatnya Cik tempatnya keren enggak enggak gimana Kak bagus nggak nah tempatnya bagus nggak ini bagus ini bagus ini enggak balik kali ini 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 bagus Oh tempatnya crowded banget ini bagus alias alias kebalikannya jelek ya nggak bisa mau duduk dimana itu banyak kosong cuman kaunya kan enggak ada banget duduk sini aja kali oke guys jadi ini dia finish Resto ini Resto yang kekinian ya udah cukup lama sih sebenarnya ini ya mungkin sekitar 2016 atau 2017 gitu ya ini viewnya oke banget lah kalau misalkan dari atas kayak gini ya jadi inget kayak di danau linau di di Manado ya pemohon apa di Manado gitu nah disana ada ada rumput-rumputnya gitu tuh tuh ada orang juga kelihatan tapi disana ada kayak bat pepohonan yang tumbang ya tuh sampai sana juga ada pohon yang tumbang entah itu sengaja atau yang memang enggak disengaja cuma sayang banget jadinya kelihatan kayak ada pembalakan gitu ya nah jadi ini dari finish Resto itu kebawah itu ada kayak jalan gitu tapi lewat sebelah kiri jadi kita posisinya memang ada di atas banget nanti kalau misalkan mau naik perahu dia harus kebawah ini kalau nggak salah pulau apa gitu ya pulau cinta gitu ya biasanya rata-rata kalau misalkan ada danau di Indonesia tengahnya itu suka dinamain pulau cinta nah asal-masalnya juga nggak ngerti kayak gimana ya cuma mungkin kayak ada mitos-mitos tertentu lah atau legenda rakyat yang berkembang dari mulut ke mulut nah disini jadi kayak meja-meja ini tuh sebenarnya bebas jadi bisa kamu dudukin duluan nanti abis itu order terus dapat nomor gitu jadi nanti pelayannya bakal nganterin makanan ke nomor yang kamu bawa nah areanya emang lebih luas disini di luar lebih seger ya kelihatannya tapi ada juga area di dalam nih area di dalam ini area di paling atas nih guys di selasar kayak di pinggir-pinggirnya juga bisa tuh sebenarnya cuma kalau yang di dalam ini kayaknya prasmanan gitu nah disana juga ada main bebek-bebekan nah terus ada kayak tangga-tangga gitu loh guys ini kayak jembatan ini nggak tahu mau dibuat kayak apa nah jadi kita tadi dari sana masuknya masuk lagi kita bayar Rp10.000 terus kita jalan gitu nah nanti disitu bisa foto-foto kalau pakai jasa foto bayarnya Rp10.000 bisa ditransfer juga sih sebenarnya nah musholanya itu agak jauh di sebelah sana tuh ke musholanya kemudian ini kayaknya lagi dibangun nih jadi ini lagi dibangun nanti bakal jadi kayak gitu tuh jadi kayak apa ya kayak di bakau hutan bakau jadi nanti kita bakal kayak hutan bakau kayaknya ini ya pakiran gua sih kayak gitu jadi kita bisa kayak foto-foto di apa di kebun teh gitu nah musholanya di sebelah sana nah nanti kalau misalkan udah masuk ke sini itu nggak bisa lewat sini lagi guys jadi ada kayak tempat pintu keluarnya lagi nah ini udah mulai rame ya ini rame banget jadi settingannya emang settingan kayak kapal beneran kapal gitu ya ada aksesorisnya tuh kayak ban-ban pelampung di pinggir-pinggirnya kemudian ini juga tiangnya dibuat seril mungkin gitu ya kayaknya kalau malem mungkin ini lampunya nyala nih jadi kalau misalkan mau kesini lumayan cukup work lah ya terus nah kita bisa duduk disini juga nah ini di sebelah kanannya kapal nih nah itu yang glamping glamping like satenya tuh guys nanti mobil bisa turun ke bawah terus parkir di depan eh glampingnya ada yang bagian atas sama bagian bawah ini lumayan rame juga hari ini hari Sabtu eh hari minggu ya hari minggu tapi kayaknya ini airnya surut ya tuh jadi kayak gini tempatnya guys nih kalau mau kesini pagi-pagi dari Bandung kalau nggak macet mungkin sekitar 2-3 jam ya nah ini dia tadi kalau misalkan mau turun ya turun ke bawah naik tahu nanti bisa naik lagi oke kesini ini lokasinya oke banget nah ini nih welcome board glamping legside oke guys jadi gitu aja tuh ada yang foto-foto dari atas tuh keren juga sih kalau difotoin gitu ya dari atas seru asik jadi kalau kesini mau bawa kamera boleh membawa SLR boleh bawa mirrorless boleh bebas di sini kecuali kalau mau foto prewedding mungkin beda lagi harganya ya kayak di kawaf putih tadi foto kalau prewedding itu kalau nggak salah bayar lagi Rp500.000 oke itu aja jangan lupa subscribe supaya bisa channel ini bisa lebih berkembang lagi bisa ngasih info-info wisata informasi menarik lainnya tutorial banyak hal yang bisa dikembangkan dari channel ini ya guys itu berkat dukungan kalian juga oke sampai ketemu lagi